Jangan kan balik modal rugi, apa tuh? Jangan kebalik modal ya, apalagi rugi kan, pasti harus untung dong. Saatnya berdali di Dali Dero Berdali sepuasa di Dali Dero, nah kali ini kita kedatangan salah seorang praktisi usaha yang ada di Lampung Yang mungkin usahanya gak begitu familiar tapi cukup menghasilkan ya kan? Bang Haji Nuryadin, apa kabar bang? Alhamdulillah kabar baik Beliau ini ternyata sudah menghabiskan hampir separuh hidupnya ya bang ya? Menggeluti usaha yang sekarang ya bang ya? Tepatnya berapa tahun tuh bang? Jadi pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Satu kehormatan, saya diundang di acara ini Di Berdali Dero ya Nah jadi saya akan cerita masalah usaha Jadi saya mau mulai usaha itu tahun 1994 Tahun 1994 ya bang? Iya, kalau kita hitung tahun ke sekarang ini sudah 27 tahun Masih anak bayi yang pertama baru umur 3 bulan Kita coba usaha Oke Ya katanya usaha juga kalau kita gak tekuni Gak seriusi Akan sia-sia Oke Nah jadi Alhamdulillah mungkin basicnya, cocoknya disitu Dari tahun 1994 itu kita geluti Oke Ya dari modal 500 ribu Oke Dulunya di pekulitan Pekulitan itu dimana tuh bang? Pekulitan itu ada namanya tuh di desa di Kangkung Oh daerah Kangkung Pasar 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 Kangkung Jadi kita tuh di pinggir jalan ada gudang dulu buruk Nah disitulah usaha kita mulai merintis Nah tahun 1994 itu ya masih kecil-kecilan lah Masih semacam gerobakan Ya Dari beca Oke Perjalanan ya Menentukan Alhamdulillah Oke Ya 1994 itu ada perubahan Ke satu tahun kemudian Dalam satu tahun tuh bang? Nah jadi dari modal 500 ribu itu Ya berkat doa juga ya Ya Karena keseriusan kegiatan Jadi modal 500 ribu itu usaha dimulai tahun 1994 itu Oke Satu tahun kemudian jadi 60 juta 60 juta? 60 juta Apa yang ngebuat lonjakannya sampai begitu bang? Nah pertama Kita memang artinya saingan kan memang banyak Kita gak ngambil untung margin yang besar Yang penting bisa jalan Pertimbangan pertama Anak satu Anak masih satu pengeluaran belum besar Oh Jadi kalau bos-bos yang lain Ya Minta maaf ya mungkin agak ngambil untungnya agak besar Agak besar Kita yang penting target aja lah om set Ya Betul Jadi walaupun kita Capek Ya kan Kita tuh kadang-kadang memang diubur Kadang-kadang sudah Sudah pulang Sudah mandi di rumah Masih diketok Masih diketok itu Masih diketok jam jam 8 Jam 9 malam Oke Karena kita memang sedikit sekali untungnya Jadi berduyun-duyun lah pelanggan-pelanggan itu lari ke kita Nah tahun 95 begitu juga Naik lagi om set 95 itu dari modal 60 juta itu jadi 400 juta 60 juta jadi 400 juta Iya Katanya kan kalau usaha itu kan memang perlu doa juga Iya Nah doanya juga doa dari keluarga Kita juga yesayat Salatnya juga ya kita tekunin Alhamdulillah artinya itu Nah dari 95 ada loncatan lagi ke 96 itu 1,2 1,2 Modal 400 Bayangkan lah Berarti dalam waktu 2 tahun Dalam 2 tahun 3 tahun ya Iya Jadi kita punya rumah itu kalau ibaratnya orang itu udah isinya lengkap Yang tadinya perabotan kita masih sederhana kita bisa isi Yang ya sederhanalah yang sedanglah yang mewah betul tidak Tapi bagi saya sudah bersyukur sekali lah ya Waktunya perabotan itu udah kita layak lah gitu Kita sempat punya mobil bagus Oke Susahnya orang dulu kan beli grand extra itu tahun 95 96 itu hampir 36 juta Ya udah paling bagus itu Kita namanya masih masih apa tuh Ya gimana ya masih muda ya Nah kita kepingin Kalau nggak kita beli mobil kan kayaknya orang nggak tahu Jadi kita mesti tunjukkan loh Nah kalau kita tuh usaha tuh ada hasilnya loh Ini salah satunya Kita bisa keluarga juga bisa Artinya tuh ada motivasi ikut kejah kita Nah jadi dalam waktu 2 tahun lonjakannya cukup luar biasa Dan pemirsa dari Dero harus tahu juga ya Karena kita juga Abang kita ini Bang Haji kalau saya manggilnya Selalu identik tadi pencapaian kendaraan bang Jadi beliau ini mobilnya selalu identik dengan Besi tua Besi tua Iya kan Jadi memang disitulah usahanya Nah bang Itu kan identik dengan salah satu suku lah ya Di Pulau Jawa ya Itu kenapa Keputusannya ngambil di usaha bidang besi tua pada saat itu bang Apa memang sudah jalan terakhir Oh power of mepet Apa kepepet atau apa gitu bang Biar kita tahu nih bang Jadi dulu masih bujangnya dulu Kita memang supir angkot Jadi Raja Basakara Bandar Lampung Teluk Betung Oke berarti sebelum usaha supir angkot Oke terus Dapetlah jodoh Bos rongsok Anaknya bos rongsok Oh jodoh anak bos rongsok Rongsok Terus oke Nah jadi kan memang gak ada skill Gak ada pengalaman Oke Jadi dulu karena dulu bantuin mertua Yang perempuan Selama 4 bulan itu Nah ternyata Usaha seperti ini gak perlu harus sekolah tinggi deh Artinya harus S1 SMA Buta huruf juga bisa Iya kan gitu Jadi saya belajar 4 bulan itu Gelutin Sampai akhirnya tahu lah Yang item-item besi ini begini Harganya yang ini begini Oke Nah saya terusin Saya lanjutkan Oke Dengan bodal awal tadi 500 ribu Ya cuman yakin aja ya kan Ya Alhamdulillah kita gelutin terus Tunggu Tadi kan abang bilang Kenal karena usaha ini karena Belajar Belajar Nah ketika keputusan buka sendiri Apakah Mertua dalam hal ini Merasa tersaing Apa yaudah Monggo silahkan Atau seperti apa Karena kan secara bisnis Tentu ada Saingan baru Tanda kutip tuh Bang Haji Gimana itu Pada saat itu Minta restunya Atau penjelasannya Jadi Ya waktu kita baru-baru mulai itu Ya memang kita Jujur saja ya kita Ngadeplah sama mertua Ya oke Ya kira-kira kalau saya buka sendiri Ya Ayah dukung tidak Sudah itu ya kita juga kan kepingin baju Oke Artinya itu dari yang lain Oke Jadi jawaban mertua silahkan Oke Udin kan Jakarta tahu Penjualan kan Artinya tuh coba ke tes ke Jakarta Saya coba hijrah ke Jakarta Main Carilah pembuangan lah ya 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 Jadi kita datangin Yang tadinya cuma melalui telepon Belum pernah tetap muka Akhirnya 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 Memang pemain besi ini kan identik orangnya Memang dari Madura ya Ya identik dari Madura Betul Terus Nah ini kan ada di labung ya Ada yang padang kan Ada juga ya Mertua Saya kan padang manijau Oh ya 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 Terus akhirnya Nah belajarlah saya sama Mertua Oke Nah sehingga mertua Terus Bang Ya mertua artinya Silahkan kalau memang artinya itu Pilihannya mau maju Iya Nah saya coba Coba main Jakarta Akhirnya Dapatlah artinya Pembuangan Pembuangan yang berbeda Dengan mertua Oke terus Dan memang kita gak merasa bersaing Oke Karena memang sudah ijin Iya Oke Nah cuman Waktu tiga tahun itu Saya rasa Itu luar biasa loh Bang Iya Tiga tahun Iya Lompatannya sampai Iya Main di angka 1,2 Iya Kata Bang Haji Itu tahun sebelum krisis ekonomi loh Bang Iya betul Setelah Krismon itu Bahkan Dari 1,2 itu bisa Japat duit 6 miliar Setelah Krismon juga Iya Nah cuman Karena namanya itu kan ada pasang sur Oke Sur itu persaingan ketat Oke Kita ini kan tadinya Cukuplah dikenal Oke Di usul-usul besi ya Iya Tapi kan ada pendatang baru Dari Jakarta Oke Dari Tanggera Oke Cuman bagi saya kan gak jadi hambatan Oke Cuman dia pasti Bersaing Iya Ngatasinya gimana tuh Bang Haji Ketika ada pemain baru Apakah dari sisi pelayanan Dari sisi harga Atau dari sisi Seperti apa Bang Haji Waktu itu nanganinnya Hingga orang tetap Para pengepul atau apa Tetap ngitung ke Bang Haji gitu Ya saya cuman ngatasinya Bagaimana saya itu pendekatan Saya datangin Ya karena banyak ada orang telpon Ada pos baru Oke Harganya lebih bagus Oke Cuman saya kan optimis aja Iya Silahkan kamu orang coba dulu Oke Terus Ternyata kan kadang-kadang kan Walaupun di sisi harga bagus Bagus Pembayaran Oh Jadi pembayarannya ada yang cash tempo Oke Ada yang cash Ada yang sisanya seminggu Iya Sementara saya cash Kontan Kalau bahasa sekarang COD itu ya Eh COD Terus Jadi pengalaman itu kan diorang Putarannya kan mau cepat Iya Karena dagang seperti kita ya Main besi logam itu Gak perlu harus Modalnya miliaran Karena apa Sekarang ini Begitu dapet barang Dijual dibayar kontan Saya juga sama Kirim Besok bongkar Nota langsung dibayar kontan Gak ada yang ngutang Betul Pelayanan itu mungkin yang ngebeda Iya kan Ditambah mungkin Bang Haji pada waktu itu Mungkin juga komunikasinya Bagus hubungan emosional Dengan para Ya klien atau mitra Itu ya Ya kalau kita memang sama pelanggan Apapun bentuknya Kita sering komunikasi Komunikasi yang bagus Kalau memang ada keluh kesah Artinya cepat-cepat kasih tahu Ya Alhamdulillah lah Bisa diantasi Alhamdulillah Dan itu akhirnya sampai sekarang ya Sampai hari ini Bang Dengan waktu 3 tahun Lonjakannya Menurut saya luar biasa itu Bang Haji Ya kan Godaan-godaan Duniawi Pada saat itu Gimana Namanya masih muda juga Ya kan Bang Itu gimana Seorang Bang Haji Nuryadin Nanganinnya gitu Bang Nah jadi kalau namanya gangguan ya Godaan Pastilah ya Pertama Ya kita masih muda Ada diumur di bawah Masih 40 tahun Ada Untuk penampilan ya Kendaraan Ya kalau dulu Kalau yang punya line quizzer itu kan bisa dihitung Ya betul Ya kita udah punya Pada saat itu 96-98 itu ya Orang lagi krismon ya Krismon kita masih bisa Bisa pangkulah ya Nah sudah itu Apa ya Kayaknya Apa semua-sema bisa kita Penuhin lah ya Untuk tetap Mendarat di bumi itu Apa yang Bang Haji lakukan pada saat itu Karena kan semua jadi lebih mudah ya Bang Ya dibanding itu Apa yang Bang Haji lakukan pada saat itu Bang Kalau kita kan cuman bagaimana Memberikan keyakinan Sama Pelanggan Sama anak buah Kalau namanya dagang itu kan Keibarannya itu Pasang surut lah Kalau air itu kan Ada lagi Lagi bagus Artinya tuh Ya kita juga Harus bersyukur Apalagi juga Lagi memang merosot Ya kita juga harus bersyukur Nah karena Kalau namanya rezeki itu Nggak mungkin ketukar Nah Allah sudah mencatat Namanya kita cuman Bagaimana Banyak-banyak bersyukur Ya Alhamdulillah Sampai hari ini Kita masukin aja Kalau godaan Nah ini godaannya menarik nih Bang Haji Masih muda Megang duit banyak Ya kan Itu gimana Bang Haji nanganinnya Kalau godaan perempuan itu biasa Kalau biasa Ya kalau perempuan itu kan Sifatnya ganggu Tergantung kita Kalau kita memang hatinya itu Nggak beri dia kesempatan Ya benar-benar enggak Cuman kalau kita kasih juga Namanya perempuan itu kan Ada dua Ada hati dan perasaan Kalau hati dan perasaan Naudah itu Semuanya udah lupa Tinggal kitanya Tinggal kitanya Ya Gangguan pastilah Namanya gitu Saya juga Ya nggak juga mulus-mulus Dalam rumah tangga juga Kan kita juga Ada ria-ria Iya Berarti memang Godan itu ada Tinggal bagaimana kitanya Bagaimana menyikapi Menyikapinya Nah Bang yang menarik nih Bang Ya Sejak kapan Semua hampir Kendaraan Bang Aji itu Identik dengan Besi tua itu Bang Bisa cerita nggak Jadi Memang kalau dulu Atau sejarahnya Misalnya dari raja besi tua Jadi mobilnya besi tua Semua itu gimana tuh Bang Coba Jadi kalau mobil Kendaraan itu Memang dari dulu Kita memang Pakai plat nomor Karena rata-rata kan kita Di lantas kita banyak kawan Sampai-sampai kadang-kadang Dir lantasnya Kita bertemu Iya Kalau dulu kan masih Masih pakai Mau belat nomor apa tuh Pilihan itu Harus izin dir lantas Sebenarnya Kepemerintahan Jokowi Kemarin Itu harus setor Ke negara Oh Ya 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 Nah di Lampung ini Kan platnya baru Serinya kemarin kan baru dua Ya Nah tahun 2020 Eh 2009 kemarin 2019 Baru mulai Udah tiga huruf Tiga huruf Kalau besi saja Gak mungkin Karena itu kan pilihannya kan pemerintah Pemerintah Gak bisa Gak bisa Kalau tanpa seri Oke Nah semenjak ada kebijakan waktu itu Dibuka peluang dari Direkturat Lalu Lintas Untuk nomor pilihan 2019 kemarin 2019 Dan saya pikir Ada peluang ini kan Kalau BE 51 Kan besi Besi tua Besi tua Besi tuwe Kan kira-kira gitu Berarti itu baru semua Baru semua Termasuk mobil-mobilnya Mobil-mobilnya Luar biasa Terus Akhirnya Ya akhirnya ya Belilah kita Perti pilihan Dan memang Gak menyalahin kan Karena setor ke negara juga Setor ke negara Resmi Resmi Ya kan gitu Jadi bukan Dalam arti Misalnya BE 51 TUA Itu identik dengan Sebuah kabupaten Juga Enggak Tapi karena memang Nomor khusus Yang ada Sesuai Bayar ke negara Sesuai usaha kita ya Kita memang di besi Jadi mudah dikenal Akhirnya Itu identik banget Pokoknya Kalau udah BE 51 Udah ini Bang Haji nih Jadi familiar lah ya Itu branding juga tuh Bang Ya kan Nah kalau Raja besi tua Itu gimana ceritanya Bang Tahun berapa itu Bang Haji identik dengan Raja besi tua itu Nah jadi sebelumnya Memang kita kan Tadinya usaha kita Namanya itu Ada namanya PT Anekologam Nama Ngininya Karena dulu nyonya Minang Saya Ogan Dulu namanya lagi PT Minang Ogan Minang Ogan Dominan karena Yang cewek Minang karena Saya Ogan PT Cuman Tahun berapa Gitu ada permasalahan Sehingga itu harus Tutuplah ya kan Nah kemarin Kita Kenapa Kalau ada judukan Si Raja besi tua Nah kita ada Permasalahan hukum Waktu itu Permasalahan hukum itu Sengketa Permasalahan lahat Nah jadi Saya punya Apa namanya itu Kalau katanya itu Lawan ya Lawan beracara Namanya Pak Firman Sima Tupang Pak Firman Sima Tupang Itu berkah juga Karena ucapan dia itu Yang jadi Buat dia Jadi doa Jadi lagi berpekara Jadi tanya Siapa Pekaranya Siapa Bang Firman Itu Si Raja besi tua itu Katanya Lawan malah jadi berkah Jadi berkah Jadi saya ingin-ingin Bang Firman Itu pada lawan saya Jadi saya ingat lah Jadi catat-catat Oh dikasih Nama dia Si Raja besi tua Jadi kita patentkan Ajalah Nama usaha Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang juga Orang Sudah sebut Si Raja besi tua Kalau tidak Tempat usaha kita Itu habis berperkara Dia sebut begitu Perkara selesai Hubungan Bang Haji Dengan baik Tetap Jadi sulaturah Habis kita jadi baik Dia sering ke tempat kita Kadang-kadang ketemuan Di luar Cuma berapa tahun ini Saya tidak pernah ketemu Wah itu Perkodahan Beliau Sehat Jadi Bang Firman Ini Bang Haji Nuryadin Terima kasih Terima kasih Dapat julukan Si Raja besi tua Kalau Raja Berarti Saingan kerajaan lain Ada gak itu Bang Apa Kalau Raja Biasanya ada kerajaan lain Raja lain Ada gak sampai sekarang Menurut Abang Jadi Kalau cerita Raja Saya itu sering Guyon Kalau diada acara Saya itu kan Kalau Dipanggil-panggil Kita hobinya kan Nyanyi Memang Memang namanya lahir Dudukun Hobinya di Bangdut Jadi saya sering main Guyonan Mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu Saya dulu pernah Ikut KDI Cuma Pesertanya cuma dua Bapak-bapak Ibu-ibu Di KDI itu Yang satu Haji Roma Irama Yang kedua Si Raja besi tua Nah Waktu kontestan itu Yang menang Si Raja Dangdut Roma Irama Jadi saya Tereliminasi Jadi si Raja besi tua Saring bercandaan Kalau terlepas di acara Gitu Pesta Iya kan Tapi Bang Abang sendiri memang Orang Lahir dan besar Di Lampung Atau ada Keturunan daerah lain Karena Lampung ini kan Identik dengan Suku apapun Bisa hidup dan Membaur Luar biasa di Lampung Lampung ini Mininya Jakarta Mininya Jakarta Jakarta itu Seluruh suku Manapun Bisa hidup Bisa berdampingan Dan bisa dukung Seperti Mininya Jakarta lah Indonesia ya Nah saya ini Aslinya sebenarnya Bapak Lahat Oh Bapak Lahat Ibu saya Ogan Batu Raja Cuma karena Memang artinya Sudah hijrah di Lampung Saya lahirnya Di Lampung Lahir di Lampung Hanya keturunan Lahat Tama Ogan Jadi kalau Peruntungan Primbon Mungkin Keras sama Keras Itu ya Bang Ya sorry Itu saya Saya tahunya kan Keras Usahanya yang Bidang yang keras juga Cocok mungkin Tapi manusia kan dua Lagi yang ada yang keras Keras ada yang baik Suku apapun sama Sama Betul Bang Ketemu yang bener Ya bener Kalau lagi yang gak bener Ya gak bener Nah ini yang menarik Ketemu yang bener Bang Dengan hampir 27 tahun Mengguluti usaha Besi tua Bang Pernah ketemu gak sih Pegawai yang ini Atau mitra bisnis Yang Yang Tanda kutip gak bener Atau apa Itu Abang gimana Ininya Kan itu pengalaman Cukup berhadap Dan bisa berbagi Disini Bang Ya jadi Yang namanya kita 27 tahun yang lalu Yang kita mulai usahanya Yang namanya Pelanggan Pastilah Memang ada Yang punya masalah Ada yang bener Yang punya masalah itu Biasanya Sambil minum gak apa Baru naik daun Baru coba-coba Ada godaan Dia lupa Lupa Kalau kakinya harus ke bumi Iya Menikah lagi Nah itu Ya kan Namanya kalau udah dapur dua Itu ya Pasti sukanya Berbohong dong Untuk nutupin Bohong disini nanti Disitu lagi Bohong lagi Ya kan Ya itu Karena dananya juga Kalau pamannya dapat 100 dibagi dua Jadi 50-50 Nah itu kadang-kadang Yang seperti itu Itu terjadi tuh Terjadi Untuk di mitra Maupun karyawan Untuk karyawan Jadi tak lihat-lihat Rata-rata Kalau sudah seperti itu Jatoh Jatoh ya Jatoh Ya gimana Urusan rumah tangganya saja Dia berantakan Apalagi mengurus usaha Kira-kira gitu Ya 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 Yang paling Besar pengalaman Abang di usaha Merasa tanda kutip Ditipu Atau di Ini kan Itu Berapa bang Yang kira-kira Misalnya Wah ini Ini kayaknya paling besar Nih gue kena tipu Atau apa gitu Bang Aji Ya memang Kalau tipu menipu itu ya Kadang-kadang kita gak sangka Gak kita sadari Niat kita Mau membantu Apalagi kadang-kadang Kalau membantu itu Sudah dimingin-mingin Dengan ada lebih Apalagi janji Nah itu biasanya Ada masalah Di kemudian hari Beteman Bersaudara Jadi musuh Nah karena uang Makanya saya Karena dasar pengalaman itu Ya kalau cerita miliaran Juga duit di tangan orang Cuma itu Apa kita ceritakan Yang enak itu Kalau uang kita Yang bisa kita belanjakan Kalau uang di tangan orang Ya berarti uang orang Uang kita itu Kalau di tangan kita Kita bisa belanjakan Kalau masih di orang Berarti uang orang Nah itu Banyak yang nyangkut Ya gak perlu saya sebutin lah Satu-satunya Tapi pada intinya Ya sudah lah Mudah-mudahan Allah memberikan kita Rezeki yang lebih Ya kan Gak dari dia Dari orang lain Akan mengganti Apa memang karena Terlalu baik itu Menurut Bang Haji Hingga Tanda kutip Mudah sekali Orang itu Bang Haji Nuryadin Ya memang Ya kemana tadi ya Kita Kalau kata kita Lemah gak juga Kadang-kadang kan Namanya persahabatan Pertemanan Kadang-kadang kata juga Sudah kayak Saudara kakak beradik Kadang-kadang kan Kakak kandung sendiri Belum tentu bantu kita kan Oke Orang lain juga Kalau seperti kakak sendiri Bantu kita Bantu Nah kita ini kadang-kadang Mudah percaya Oh mudah percaya Mudah percaya Wah ini berarti pengalaman Untuk yang jadi praktisi Kadang-kadang dia udah Persentase seperti ini Meyakinkan kita Ini bakal begini Nanti paling lama sekian Ada kelebihan Nah itu Nah kita kadang-kadang Kalau udah cerita Dan janji seperti itu Kan kita kan udah Tergiur kita Iya tergiur Udah di luar akal sehat lagi Tapi akhirnya sekarang Bang Haji Memfilter sendiri Akhirnya ketika Banyak Apa kuah-kuah Yang menina Bobokan itu Udah Oh ini kayaknya Bakal gak bener Gitu ya Bang Betul Jadi Kita sekarang Selektif lah Baik artinya tuh Kita pertemanan Apalagi yang ngajak kerja Kayak join usaha Iya Karena namanya join usaha itu Banyak gak Gak sehatnya Banyak nanti kebelakangnya tuh Ada permasalahan Tadi pertemanan Jadi permesuhan Iya kan Jadi saudara Jadi permesuhan Ya masalah cuman Masalahnya di bisnis Di uang Padahal uang Belum tentu segala-galanya Iya Nah 27 tahun ini Ada bidang usaha lain gak Yang Bang Haji Gelutin Karena kan ada istilah Jangan simpan telur Di keranjang yang sama tuh Bang Haji Jadi Saya itu 2008 yang lalu Sampai sekarang ya Semuanya udah kita coba Jadi yang namanya Main pasir Pernah Pernah Jadi di pasir sakti Di semarang baru Di sumur kucing Oke Kita punya lahannya 60 hektar Bahkan punya lahannya Dulu pernah beli Satu hektar itu Cuman suratnya kan Cuman batas Seporadi Itu 22 juta per hektar Oke Per hektar ya Bukan per meter Artinya kan cuma 2200 Semeternya Main pasir lah Karena di pasir itu Ada namanya Di Jakarta itu Namanya pasir indo KTP Nah Pak Widak Dulu dia tuh Beli 165 ribu Per kubik Bayarnya Mingguan Setiap hari Rabu Bayar mingguan Setiap hari Rabu 160 ribu Per kubik Nah semalah Kita pakainya Tongkang Ngirimnya Ngirimnya Tongkang itu Ada yang 40 Ada yang 30 Ya Kira-kira Ada yang Kira-kira 4000 kubik Secara nilai Itu pasti Menguntungkan lah ya Menguntungkan Cuman Kalau kita hitung-hitung Kita beli 96 ribu Jual 165 Kalau hitung-hitung Ya mungkin 30 sampai 40 ribu Dapet Iya kan Walaupun dibayar seminggu 165 Ke 95 Hampir 70 ribuan lah bang Kan ada biaya lagi Iya enggak Kotornya 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 Ya terus Tapi di perjalanan Karena kalau mau pilkada Mau pemilih itu kan Harga ambruk Jangan kan Artinya itu Itu secara bisnis Selalu begitu Begitu Jadi kalau Pilkada atau pemilih Pilpres Artinya SBY Mau naik lagi Jadi presiden kedua 2009 itu Kalau gak salah Itu jatoh Harga Jatoh harga itu Jatoh harga itu Kalau bahasa Ini apa tuh Apa tuh Menunggu Apa tuh Kepastian Menunggu kepastian Pemerintahnya nanti terpilih Iya 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 Itu di pasir Jalan berapa tahun Akhirnya bang Pasir itu Digelutin adalah 8 bulan 8 bulan 8 bulan Jadi bulan pertama Kedua Ketiga Sempat Sempat lah Kes masuk Sempat lah Adalah Ada kes masuk Tapi begitu Mau Pilpres Harga Jelok Sudah itu Pasar gak Karung-karuan Karung-karuan Jadi sama-sama Menunggu Jadi ya Termaksa Kita kan gak Seperti diorang Berani timbun Sampai Setopelnya tinggi Kita terpaksa Lepas Bantik setir Jadi kalau namanya Usaha itu Kita coba Pasir Terus apa lagi Tambang batubara Trading tapi Iya tradingnya Pernah juga Pernah juga Sampai di Jabodetabek Seluruh Pabrik-pabrik Bajah itu Kita supply Dulu kan memang Ketergantungan Karena bahan bakar Solar itu Karena bahan bakar Solar itu Penggantinya jadi Batubara Nah waktu itu Rata-rata Diorang itu pakai Batubara Nah kita coba Apa itu Mencari keberuntungan lah Dari batubara Dari situ Trading batubara itu Karena lagi trend Ya Terus Alih fungsi dari solar Ke batubara Kita coba Memang marginnya gak besar sih 60 sampai 70 Cuman quotationnya Gede Kuantiti Ya Terus Karena kita udah mainnya tuh Paling tidak Seribu ton Itu batubara yang 5 ribu up ya Ya Jadi rata-rata Pesanan itu Di kalorinya yang 5 ribu 700 5 ribu up ya Oke Terus itu jalan berapa lama tuh Bang Haji Batubara trading Batubara itu trading itu Kendalanya di pembayaran Oh di pembayaran Ya Walaupun pembelinya pabrik ya Di pabrik Jadi kadang-kadang janjinya itu Bongkar hari ini bayar Bisa satu minggu Satu minggu juga udah beruntung Kalau bisa dia lunas Waktu dulu kan memang Gimana ya Market kita memang ada Tapi kendala di pembayaran Dia orang berani banting setir Kelawan-lawan Kompetitor kita kan Pahamannya kita Pak Haji Pak Haji ngasih berapa hari Katanya kan Dia bilang seminggu Dia ada yang ngasih Sampai satu bulan Sampai begitu Dihutangin Nah Itu Persaingan tadi Tidak sehat Sedangkan Bang Haji Trading Trading Beli dari semua Dia yang punya tambang Mereka yang punya tambang Lawannya Tidak bisa juga akhirnya Tidak bisa bersaing Kalau tadi soal pasir tadi Tidak ada kepastian Kekuasi harga Karena suatu asipil pres Akhirnya tahan berapa lama Batubara Bang Batubara sih Adalah juga sama lah 6 bulan 7 bulan 6 bulan juga Tapi Sempat merasakan Ada yang nyangkut Ada yang nagihnya Sampai 8 kali Karena udah gak ketemu lagi Untung Gak ketemu lagi Gimana mau ketemu 8 kali Bulat balik Jakarta Lampung Nagihannya Paling banyak tagihannya Cuma 60 juta Bulat baliknya Bulat balik Ada yang nyangkut lagi disana Ada yang 200 kiam Dari dua usaha ini Yang secara Hitungan bisnis Mana yang paling ini Walaupun dua-duanya Dengan segala penyebabnya Ini yang paling menguntungkan Mana Kalau saya melihat Kalau memang itu Apa namanya kita tuh Mapan ya Pasir Pasir ya Pasir Karena Bang Haji Punya lahan sendiri Sedangkan batubara Gak ada lahan Hanya kredi Oke Terus tadi batubara Apalagi itu Bang Haji Banyak itu Coba dulu Main majalah juga Main majalah juga Jadi Majalahnya Majalah pria dewasa Berarti Kompetitornya Popular FHM Formen itu juga Dulu Formen itu ya Kalau dulu kan ada For him Nah Bang Haji yang formennya Formen majalah pria dewasa Ada 888 juga Kalau yang 888 memang Ownernya langsung kita Jadi Kalau itu kan memang Tunggu Tiga usaha ini Bisnis besituanya Tetap jalan ya Nah waktu itu Karena ada permasalahan keluarga Saya hijrah ke Jakarta Hijrah Jakarta itu Memang ada apartemen sendiri Sudah itu usaha Waktu itu berkantor Kita sewa Tapi bukan milik Jadi cepat kamas Kita sewa 2 tahun Bergabung lah Sama kawan-kawan Ada yang Yang apa tuh Yang dari media Dia coba tawarkan Produk tadi Majalah pria dewasa Ya itu juga Bertahan sampai 6 edisi 6 edisi aja Toplahnya berapa itu Sempat yang paling tinggi Ya paling tinggi Kita paling banyak 6 ribu 6 ribu Eh 3 ribu 3 ribu Karena Bulanan ya Bulanan Ya bulanan Napsu kan Sementara Walaupun itu Harus dikasih cek Percatakan Cuman ya kita Alhamdulillah Gak sampai terhutang Sama percatakan Gak terhutang Sama karyawan Permasalahannya Di 6 bulan itu Bulan pertama Bulan kedua itu Minim Mau kita teruskan lagi Kan gak mungkin Gak mungkin Artinya kita Mesti jual yang ada Kan dalam bisnis itu kan Jangankan balik modal Apa tuh Jangan kebalik modal ya Apalagi rugi kan Pasti harus untung Pulang modal aja Gak mau Apalagi rugi Dalam bisnis kan seperti itu Jadi saya mesti rapatkan Apalagi kita kan Ownernya langsung Saya kasih tau lah Artinya teman-teman Dekat-dekat Sepertinya ini Gak mungkin kita teruskan Oke Karena pertama Dananya Sudah sekian 100 juta Kita ada utang lagi Di pihak lain Percatakan Ya dibukalah semua buku Catatan itu ya Jadi kita harus Ini nah Kembali yang sudah kita beli Kayak komputer Peralatan Saya hadiahkan Saya hadiahkan Bang Haji hadiahkan Hadiahkan sama Kayak hibahkan aja Hadiahkan Kekaryawan Karyawan Termasuk ada pun tagihan Yang memang gak banyak lah Mungkin dibawah 100 juta Karena saya gak mungkin Kasih pesanggung Mereka Kondisi kita Perhatinkan usaha Kalau bulanan Cuma 6 edisi Berarti kan baru 6 bulan 6 bulan Abis media Majalah Apalagi tuh Bang Haji Banyak ya Solar Industri Solar Industri juga Trading juga Jadi dulu itu Solar Industri itu Memang dibutuhkan Karena pertama Diorang itu takut Takut bersalah Dengan apa namanya Kan ada peraturan menteri Sumber daya mineral kanan Ada PP Ada perubahan pemerintah Jadi yang mau beli Yang benar-benar Memang Solar Industri Yang benar-benar Ijinnya Solar Industri Barang-barang Solar Industri Memang kalau Solar Industri itu Masih dapat untung lah Kalau 180 rupiah Sampai 220 Tapi kan kita Mesti kirim ke Fabrik Biaya pengirimannya lagi Tapi itu udah Udah semua Jadi udah sampai situ Mereka biasanya Berikan cek Satu minggu Cek satu minggu Jalan sih Cuman kendala Kita ini kan Artinya tuh Bukan sendiri Saya tuh Saya terlalu percaya Tadi Kali ini persoalannya Enggak sendiri Barang kawan Barang kawan Kita buka Namanya Waktu itu tuh PT Kita Ada beberapa saham Nah cuman Nah cuman Disana sudah memberikan cek Tapi yang kawan kita Cairkan sendiri Enggak masukkan ke Buku tabungan kita Enggak masukkan ke Kas kantor Enggak kas kantor Giliran dipertanyakan Giliran kita minta Pendapat tuh Artinya dia hadir Dia enggak datang Oke Jadi akhirnya Gimana Kalau udah seperti itu Akhirnya kita kan harus Saling lapor-lapor Enggak bagus lah Sama-sama Sama-sama Ya akhirnya sama-sama Bubar Enggak mungkin diteruskan Berapa lama itu Solar Industri Solar Industri itu Kami orang dulu Sama-sama Empat orang itu Masipin dana 150 juta Berarti kan kalau itu 600 juta Kalau kendaraan masing-masing Empat orang Kita sama-sama saham 150 juta Empat orang berarti 600 juta Jadi akte pendiriannya Disebutkan disitu Adapun biaya-biaya notaris Nanti dipotong Dari 600 juta Itu berjalan Oke Nah saya ini Pembayaran itu kan pakai Cek perusahaan Giro Tunai Kita kan bayarnya pakai itu Selalu pakai cek Tunai Giro Ke pembelian ya Nah penjualan ini Disana juga Memberikan cek Giro Cek juga Tunai Nah ini Yang Apa namanya tuh Sama-sama pemilik saham juga Kawan kita ini Sudah ngambil duluan Ceknya Sudah dicairkan dia Tapi gak dilaporkan Ketahuannya setelah jalan berapa lama Setelah berjalan adalah 6 bulan lah 6 bulan Jadi ada penggunaan dana Kalau dalam hal ini artinya itu penggelapan lah ya Kita laporkan bersama-sama Tapi gimana Namanya dilaporkan sudah Panggilan polisi dia gak pernah datang Bahkan sudah dikeluarin DPU Itu permasalahan berapa bidang usaha Menarik-menarik Menarik-menarik Jadi bahan ini kita Habis solar industri Apalagi tuh yang dicoba oleh seorang Bang Haji Nuryadin Saya sebenarnya sempat Mau coba tambang ya Tambang? Iya Tambang apa nih Bang Haji? Kemarin coba tambang emas Tambang emas? Iya Di Lampung apa di mana nih Bang Haji? Di NTT Di NTT? Iya Jadi tuh saya tuh kenal sama tokoh masyarakat NTT Namanya Pak Stephanus Beyeng Oke Nah jadi Pak Stephanus Beyeng Itu udah kayak orang tua angkat lah ya Iya Dia tinggalnya di Tangerang Berantau juga Saya juga kan lagi memang di Jakarta Iya Dia tawarkan lah di kampung dia tuh Ada berapa ribu hectare Itu tanah-tanah Artinya tanah adat Iya Yang bisa kalau untuk dibuat tambang Saya waktu dulu nanya Oke Kira-kira ada permasalahan gak nanti Oke Sama masyarakat di sana Karena dia tokoh adat Dia meyakinkan Saya diajak lah Oke Ke NTT Artinya waktu itu kita coba Namanya Kantor gubernur Iya Ngurus perizinan Izin bukan murah dulu Dulu tuh kan dulu masih KP Iya Kalau sekarang kan IUP Iya Kalau dulu kan kuasa pertambangan Pertambangan Itu untuk mendapatkan kuasa pertambangan itu 3-4 bulan 3-4 bulan Urusan itu Ngebayangin Jakarta NTT Jakarta NTT Sudah itu Semuanya ya Tau sendiri biaya kan Iya Bukan rahasia lagi lah Kalau namanya buka tambang itu gak mungkin di Di bawah 1 miliar kan Apalagi ribuan yang kita itu kan Nah jadi Saya Mencari peruntungan disitu Oke Kebayang sama saya Kenapa sih Banyak yang lain juga sukses ya kan Iya Pertimbangannya hanya itu pada saat itu Pertimbangannya Karena obsesi Tapi kan kalau namanya emas itu kan barangnya sedikit saja Duitnya besar Duitnya banyak Kenapa gak kita dari Lampung Iya kan Kalau perusahaan ini maju Bisa beli helikopter kan Iya Kebayang Tapi namanya Obsesinya lah pada si Terus Ternyata kan Liku-likunya kan gak semudah Gak semudah itu Kita hayalkan Bayangkan Pertama waktu itu kita mau kerjasama sama Kanada Kelumah Kanada itu namanya kontrak karya Jadi KP nya punya kita Lahannya punya kita Dikelola sama dia Di orang yang datangkan peralatannya Kelola sama-sama Itu namanya kontrak karya Nah perjalanan Nah tapi Kita bawa undang Orang dari Kanada itu beberapa kali ke sana Kendalanya Tunggu itu Bang Haji pertemuan ke Kanada? Enggak Di Jakarta Oh di Jakarta Kita kan ada perusahaan Kanadanya kan ada Oh ada perwakilannya Sudah didangnya di Emas Sudah deal itu untuk proses itu Terus? Ya kita kan ketadinya Kuda levelnya itu Petinggi-petinggi partai Di PRRI Sudah kita deketi Emas soalnya ya kan Terus Jadi kita sudah Angerangan tinggi lah Kita udah sampai ke lokasi Cuma kedalakan Infrastrukturnya gak dibangun Karena jalannya kecil Kecil Tunggu bangun infrastruktur itu Tugas seorang Kanada itu Bank Haji Pemerintah daerah Pemerintah daerah tugasnya Harusnya Yang buat itu Nah sekarang kan Kalau mau menghadirkan mobil Tronton Ya mobil yang gede-gede itu ya Mana orang? Mobil pusu aja gak bisa Cuma bisa mobil Koldis Terus akhirnya orang Kanadanya mundur Yang mundur Nah saya sudah keluarin dana 1,2 Untuk urusannya apa Ijin-izin itu Sampai kementerian S8 Sekalian dari kekalian Menteri SDM Yang di jalan Sepomo apa itu Liau aja itu Liau aja Ya IUPnya keluar KPnya keluar KP itu kan ada masa Nah itu kan artinya tuh Ya sekarang udah habis Masanya habis Dikasih 2 tahun Satu tahun Dan bisa diperpanjang 2 tahun Nah ketika memang Kontrak karyanya kita kerjasamanya Sama Kanada gak jadi Ijin eksplorasinya ya batal Ya udah Batal Apalagi sekarang Undang-Undang Pertambangan tuh Harus ada smelter Kalau gak ada smelter Gak dikasih izinnya Jadi memang untuk tambang Sekarang ini kalau memang Bukan orang yang memang Kuat bener Kuat betul Jangan coba Bang Aji pernah Aku kan Karena obsesi besar tadi Tapi kan akhirnya Bang Aji ketemu Orang-orang yang Berkecimpung di tambang Yang mungkin tanda kutip Oh ini pembesar Oh ini Ya Bang Aji Seperti itu kan Ya kalau memang Tambang itu kan Rata-rata kan Big boss ya Anak-anak pengusaha Anak pejabat Karena memang Dana dia punya lah ya Sekala fasilitas dia punya Nah kalau kita ini kan Dari nol Cuman kita Coba mencari keberuntungan aja Mana tahu kan Kita gak melihat Anak pejabat lah Manusia Apa salahnya Kita coba Saya itu kalau gak pernah Kita coba Ya kita kan gak tahu Makanya kita coba Belum tahu rasanya Dan gak bisa nyimpelin juga Betulnya Habis tambang emas Apa lagi Bang Aji Akhirnya Saya intropeksi Intropeksi kalau gitu Kalau kerjasama Sudah Gak cocok Cobalah Apalah yang kira-kira Kembali itu basic Pulang lagi ke Lampung 2009 Yang lalu Coba Besarin lagi usaha yang ada Ya Oke usaha yang ada Mau dibesarin lagi Bang Aji Kita tahan disitu Nanti kita di Sesi selanjutnya Kita bahas agak ini Sambil nanti ada Pertanyaan challenge Untuk Bang Aji Siap Biar kita ini Tapi jangan lupa Sebelum itu Bang Aji Like, comment, share, dan subscribe Siap Monologis TV Bang Aji Karena Dali Dero Hanya ada di Monologis TV Ya Saatnya berdali Di Dali Dero